5 tips untuk tetap pada jalur agar terhindar dari pelanggaran di epipro Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel yaitu iisramdiah Guys, di video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman masih seputar dengan facebook profesional yaitu tentang cara menghindari pelanggaran di facebook profesional Nah, agar teman-teman terhindar dari pelanggaran di epipro teman-teman harus mengikuti 5 tips cara ini ya guys Nah, 5 tips cara ini saya peroleh langsung dari mbak meta saya peroleh dari laporan metrik mingguan ya jadi bukan karangan saya pribadi gitu ya guys Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu 5 tips cara ini ikuti terus video ini sampai selesai jangan di skip-skip karena di pertengahan atau di akhir video nanti saya mau memberikan tutorial cara mengecek laporan metrik mingguan di epipro jadi sebelum lanjut, jangan lupa super channel ini dengan kasih like, share, and subscribe karena subscribe itu gratis untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapat notif setiap saya upload video terbaru nah langsung aja kita masuk ke tips yang pertama ya guys tips yang pertama yaitu padukan dengan real cerita dan video siaran langsung untuk terhubung dengan pemirsa dengan berbagai cara jadi teman-teman ini artinya adalah harus perbanyak membuat postingan real ataupun video siaran langsung maupun video panjang, video real, video pendek atau postingan-postingan ya guys agar teman-teman tetap bisa berinteraksi dengan audience kita gitu intinya yang pertama adalah perbanyak postingan seperti itu nah untuk tips yang kedua teman-teman harus buat konten asli atau konten original ya guys karena di mbak meta ini sangat jeli banget ya sangat-sangat-sangat ya pokoknya mbak meta ini sangat jeli ya jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam membuat konten kalaupun kita mau re-upload kalau bisa di-edit dulu nah ini saya dengar dari suhu-suhu ya kalau misalkan kita mau re-upload di-edit ya misalkan 75% yang baru terus yang 25% itu video yang mau di-re-upload seperti itu ya itu lebih aman katanya tapi pokoknya disini yang harus ditekankan adalah konten atau video yang original ataupun konten yang asli tips yang ketiga adalah komentari konten lain untuk menunjukkan dukungan dan membangun komunitas di tips yang ketiga ini kita justru malah diminta untuk mengomentari postingan orang lain untuk berinteraksi nah jadi mbak meta itu akan membaca algoritma kita ketika kita mau berinteraksi di postingan orang lain maka kita ketika komen di postingan orang lain itu tidak akan rugi ya guys bahkan facebook kita nanti akan terbaca kepada akun yang telah kita komentari kalau tidak percaya teman-teman buktikan sendiri ya guys nah untuk di tips yang keempat ini ajukan pertanyaan dan buat polling untuk mempelajari tentang pemirsa dan memicu diskusi nah jadi teman-teman bisa tuh membuat polling misalkan teman-teman membuat postingan tentang pertanyaan kepada audiens dan sekiranya saya bagusnya buat video apa ya teman-teman video masak atau video jalan-jalan kayak gitu misalnya ya nah yang penting bukan berbentuk undian ataupun giveaway kayak gitu karena kalau berbentuk undian atau giveaway itu nanti bisa kena PL kayak gitu ya guys nah terus lanjut ke tips yang kelima ya yaitu tanggapi komentar di postingan anda agar percakapan tetap berjalan di tips yang kelima ini pastikan teman-teman menanggapi komentar yang ada di postingan kalian ya apabila ada yang memberi komen kayak gitu teman-teman sebisa mungkin dibalas ya guys agar terjadi percakapan dan interaksi kayak gitu karena algoritma facebook pro ini lebih suka membaca akun yang suka berinteraksi ya dan sudah saya buktikan sendiri beberapa hari yang lalu saya coba komen atau mengomentari postingan orang lain dan ternyata iya postingan saya pun dikomentari sama orang baru tersebut yang saya komen terlebih dahulu kayak gitu jadi berinteraksi itu sangat bagus untuk akun kita ya guys jadi kita tidak rugi berkomentar di postingan orang lain kayak gitu nah selanjutnya saya memberikan tutorial cara ngecek laporan metrik mingguan yang ada di facebook pro langsung aja ya cekidot guys di video kali ini aku mau ngasih tutorial bagaimana cara melihat laporan metrik mingguan yang diberikan oleh mbak Mita atau facebook pro ya karena sebenarnya kita itu selalu mendapatkan laporan mingguan khusus untuk konten kita apakah konten kita sehat apakah konten kita baik kayak gitu kita akan dapat laporan ya nah cara ngeceknya bagaimana yang pasti kalian harus masuk dulu ke facebook profesional atau facebook kalian nah terus kalian harus masuk ke tanda lonceng ya nah setelah itu nanti kalian scroll ya sampai ketemu gambar mata ya guys dan disitu nanti akan ada oh akan ada metrik kayak gini gambar apa namanya ya gambar panah nah ini ya contohnya ya nah konten anda masih menarik perhatian lihat apa yang bekerja dengan baik dan tips untuk mempertahankan nah untuk mempertahankan akun kita agar tidak kena pelanggaran di dalam laporan ini nanti mbak Mita juga akan ngasih atau memberikan tips agar kita tetap di jalur yang aman kayak gitu nah langsung kita coba klik ya guys nah jadi seperti ini ini adalah apresiasi yang diberikan oleh mbak Mita atau laporan kayak gitu laporan metrik ya guys nah kerja bagus menjaga momentum ya anda menjaga lebih banyak orang dengan berinteraksi dengan pemirsa anda berikut beberapa contoh nah jadi karena selama ini saya jarang banget berinteraksi di facebook ya karena ya gak fokus kayak gitu nah akhir-akhir ini saya coba ikut komen dan lain sebagainya ternyata diapresiasi dong sama epipro nya kayak gitu nah di bawah ini mbak Mita juga memberikan tips nih guys yaitu tips untuk tetap pada jalur artinya agar kita tidak melenceng dari aturan facebook dan agar akun kita tidak terkena pelanggaran kayak gitu ya guys nah ini dikasih tips ya sama mbak Mita nya nah tips ini 5 tips ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi kayak gitu nah itu saja video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh